Ya namanya aja sesuai intro pelayang ala kadarnya ya Selamat pagi teman-teman ya saya harap kalian semua dalam kondisi sehat-sehat selalu Nah dalam video kali ini kita akan membuat layang-layang pegon semok teman-teman Tapi sebelum itu kita intro dulu agar kalian tahu siapa saya oke Tidak ada angin Ya langsung saja ya yang pertama kita punya yang namanya kerangka lurus atau badannya Karena ini ukurannya kurang lebih kurang dari 1 meter ya Karena menyesuaikan angin juga kalau buat besar-besar percuma kalau nggak mau terbang nanti karena nggak ada angin oke Kita buat yang kecil-kecil saja ya untuk mengisi kekosongan waktu di luar musim layangan oke Kerangka lurus ini yang paling kaku diantara semua kerangka yang kalian buat teman-teman Dan yang paling besar ya diantara semua yang kalian buat oke Dan yang kedua itu ada kerangka sayapnya Nah jadi seperti ini kalian rautnya itu seperti ini ya Nah bagi kalian yang baru belajar mungkin kalian bisa buat yang kecil seperti ini Dan saya juga baru belajar buat yang kecil dulu saja teman-teman Kalian bisa ikuti ya Bekoknya itu usahakan di ujungnya saja Di tengahnya kalian buat yang lurus gitu Otomatis tengahnya itu yang tebal gitu ya kan Sama saja ini lagi satu sama nih Kalau kita bentuk seperti sayap Gapangan itu akan jadi seperti ini Tuh ya kan Nah lebarnya ini panjang sayap ini mungkin kurang lebih Kurang dari 1 meter 80 atau 90 cm ya Menyesuaikan dengan angin saja Oke yang selanjutnya itu ada kerangka model lodoyo nya teman-teman Ini dia modelnya ini agak sedikit panjang ya Eh kok lodoyo apa pegan semoknya ya Lepas ya ya Saya kira waktu itu soalnya sama teman-teman Nah ini bokong yang paling bawah otomatis dia panjang ya Ini panjangnya 2 meter teman-teman ya Tuh ya kan Nah mungkin kalau kalian ingin tiru tulis saja Kok tulis apa namanya Sudah ada di videonya langsung nanti di bagian depan Atau mungkin ukurannya saya cantumkan di kolom deskripsi Oke ini dia Nah ini yang panjang ya Kemudian ada sahabatnya itu yang pendek Ini yang pendek nih Eh bukan Mana ya yang pendek tadi Nah ini Nah ini Ini yang pendek Nah jadi seperti itu dia teman-teman Ya Untuk besarnya Ini kerangka Apa namanya Ini kerangka lodoyo yang bagian Kok lodoyo ya Pegang semok ya Lupa terus ya Nah ini Pegang semok yang bawah ini ukurannya Hampir sama Seperti batang sayapnya Jadi ukurannya itu sama Ukurannya maksudnya besarnya ya Ini maksudnya ya Ini besarnya Saya maksud itu besarnya teman-teman Tuh ya kan Ini sayapnya Ini pegang semoknya Sama aja teman-teman ya Oke Biar nanti sedikit lebih kaku Karena kalau gak salah Kuncinya itu ada di bawahnya Bukan di sayapnya Ada di pegang semoknya Karena itu yang lebih besar teman-teman Ya otomatis seperti itu Oke Segitu saja Untuk penambahan ada Ini Ini untuk Cagak ya Cagak atau tempat guangannya Gitu gampang saja Buat yang kaku gitu ya teman-teman ya Oke Daripada durasinya kelamaan Toh kalian juga skip-skip saja kan Kita langsung saja menuju ke Tutorialnya Terima kasih telah menonton! 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 Tuhi Baru reda ya hujannya Oke Layangan pegon semok kita sudah selesai Nih Nah tadi kalian lihat Di tutorialnya Itu kan sedikit seperti bulan kan? Nah sekarang Saya ubah sedikit teman-teman Di titik yang ini Jadi biar gak terlalu bulat Biar pegonnya itu kelihatan Biar gak kayak Layangan sawangan bulan jadi seperti ini dia nah sebenarnya ini bukan pegon yang semok-semok sekali bukan ya karena yang biasa-biasa saja saya baru pertama kali buat jadi saya gak tau nanti mau terbang atau enggak dan ini pun saya gak yakin bakalan bisa terbang atau enggak maka dari itu kita buat yang sedikit biasa-biasa saja karena agar lebih ringan bagian bawahnya biar nanti mau terbang kalau misalkan saya buat yang terlalu semok nanti kalau gak mau terbang percuma juga kalian nonton jadi seperti ini dia sekarang kita akan menuju ke proses penyamaan atau disamai atau ditukup bahasa balinya pokoknya ikuti terus nanti hasil akhirnya kita gak tau dan terbangnya mungkin kita gak tau juga karena sekarang masih hujan krimis-krimis jadi mungkin jadi part 2 lagi karena nunggu angin juga disini angin lumayan cuman masih hujan jadi sulit kalau main layangan hujan-hujan oke mantap ikuti terus ya selamat menikmati 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 Maupun tali timbang Mungkin kita akan buat di video selanjutnya Sekalian kita langsung terbangkan Seperti inilah bentuknya Dan saya pribadi juga masih kurang yakin Apakah ini masih Bisa mudara, masih bisa terbang Atau justru muter-muter Atau justru tidak mau terbang Pokoknya ya Doa yang terbaik saja Semoga saja ini bisa terbang Seperti itu Saya bergerak disini ya Bertemu lagi di episode selanjutnya Mungkin ya kita tutup saja Sampai sekarang Mohon maaf kalau hasilnya tidak terlalu memuaskan Tapi setidaknya saya bisa sedikit meniru Walaupun tidak terlalu pas Dan tidak terlalu bagus Ya namanya saja Sesuai intro pelayang ala kadarnya Ya saya bergerak disini Pamit undur diri dan terima kasih Kita bertemu lagi di episode selanjutnya Kita akan terbangkan ini mungkin besok Atau dua hari lagi atau tiga hari lagi Tergantung anginnya Ada kapan teman-teman ya Mantap